Pas kakek ini mijit tangannya, dia nggak tau kalau di dalam tubuhnya itu ada tombol yang bikin tangannya jadi machine gun. Bisa nembak juga pula, dia juga baru sadar kalau tubuhnya udah berubah jadi cyborg, bahkan pas pencet lehernya. Eh, sebelum lanjut, yang like dan subscribe, aku doain nih, kelak kamu dan sekeluarga kamu bisa masuk surga. Komen amin ya! Di lehernya juga ada tombol yang bikin kepalanya kebuka, dan ada chip yang ternyata bisa bikin dia hidup. Si kakek pun pasrah, dia hidup lagi di dunia tapi jadi cyborg, bahkan bisa melihat isi di dalam burung sekarat. Sampai bisa memperbaiki organ dalam yang rusak, hingga akhirnya burung itu seketika sembunuh. Dia pun coba lagi masuk ke rumah sakit, ada bocil yang lagi mau mati, dia detect kerusakannya. Dan dengan sentuhannya, seketika si bocil yang abis ditabrak tronton itu sehat walafiat, guys. Nah, absen dulu yuk, siapa aja nih yang sayang orang tuanya? Buktikan dengan klik like dan subscribe ya!